Welcome to podcast, belum ada namanya. Yang tau namanya, komen, oke? Kita butuh ide nama. Intinya kita bakal ada 20 pertanyaan tentang... Tentang apa, ayah? Tentang kita berdua. Couple talks, sebelum nikahan, kita udah mau nikah nih. Yes, yes. Itu intinya, nanti ada yang nanya, si Ken, jadi gue. Tapi kan dapat pertanyaan dari mana tuh? Kita ada ngumpulin pertanyaan dari kalian juga. Ada kita, beberapa pertanyaan yang emang kontroversial juga kita masukin. Betul. Kita udah buka di IG ya, question box-nya ya. Bukan dari Ken kok pertanyaannya, Ken mah gak kepo sama sekali tentang kita ya. Ya oke, kita mulai ke pertanyaan pertama. Berantem karena cemburu. Pernah. Pertanyaannya pernah. Tapi jarang banget. Jarang banget. Karena kita selalu tahu diri masing-masing, jadi kita kayak, kita gak pernah pergi sama cewek, sama lawan jenis, tanpa ada... Berdua. Iya, berdua doang. Gak pernah. Itu bukan jarang lagi, gak pernah. Dan... Pas lagi aku LDR pun gak pernah. Maksudnya kita berantem karena cemburu kayaknya gak pernah deh. Bener-bener. Walaupun keadaannya LDR berapa bulan nih? 6 bulan gak? 6 bulan. 6 bulan tuh tapi kamu sering pulang kan. Iya. Setiap bulan. Kayak kita tahu diri masing-masing sih. Kita gak melakukan tindakan-tindakan yang udah tahu bakal bikin jealous gitu. Betul. Tapi kamu pernah jealous gak? Pas kapan? Pernah jealous atau enggak? Pernah gak ya kalau tanya? Kayaknya pasti pernah deh. Tapi kapannya lupa? Kayaknya jealous sama mantan yang kamu pernah. Tapi gini-gini. Fun fact about us. Mantan nih. Fun fact about us. Kita kalau misalnya berantem tentang jealous itu kita gak pernah berantem. Real berantem ya gak sih? Kita kayak cuman. Ih kamu mah tuh deket-deket cuci. Pernah? Ngobrol-ngobrol. Kayak gitu loh gak sih? Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara. Gara-gara dulu. Gara-gara dulu gue masih kayak gak jelas gitu udah gak ada caca atau belum? Tapi aku masih nge-chat. Ada cembe lain. Wait what? Aku inget bisa itu terus. Siapa? Terus si cacanya kayak diem gitu. Apagaya gila. Kapan? Dulu banget pas waktu. Oh udah lama banget aku inget. Tapi kamu udah gak deketin aku? Nah itu tuh kayak masih gak jelas itu udah gak deketin atau belumnya gitu loh. Gak sih aku gak inget sih ya. Aku inget soalnya caca lumayan mengerikan marah. Iya gue kalau marah mengerikan. Terus itu gue juga tau si caca bete-bete gitu dari si serial gitu. Gak sih aku sama sekali gak inget sumpah. Iya aku inget. Ih posesif amat sih caca sumpah apaan sih. Tapi sisanya gak ada yang teringat gimana sih. Next question. Ih belum jelasin. Kita tuh kalau misalnya tentang jelas-jelas gitu. Mungkin pernah lah ya. Ada jelas-jelas tapi gak pernah sampai berantem. Soalnya kita kayak jadi jatuhnya ke teasing gitu. Jadi kayak ici ngobrol sama cewek tadi siapa tuh yang gitu-gitu. Kayak apa sih kamu tadi ngobrol-ngobrol gitu apaan sih? Kayak gitu-gitu doang. Gak pernah sampai dibikin berantem serius gitu. Enggak. Tapi kita harus selalu menempatkan diri. Jangan sampai keadaannya gak enak dulu. Benar-benar. Jadi kita gak melakukan apapun. Misalnya gue udah tau nyetirin cewek pulang. Gue gak bakal melakukan hal itu gitu. Kecuali itu saudara atau keluarga. Selain itu gue gak bakal pernah setirin cewek dua-duaan pulang sama sekali. Gue gak akan pernah apapun alesannya. Resep Jitu hubungan manggam apa? Apa-apa? Kita udah hampir 5 tahun ya? Jadikan pasangan kalian besti kalian. Tapi kita emang besti dulu sebelum pasangan. Jadi itu kayak fun banget. Iya bener. Gue tuh gak bisa yang pacaran dari kayak awkward-awkward. Dari yang sama sekali gak kenal gitu ya. Emang pertama kenal gara-gara mau ngeliketin itu kayak gimana. Lebih karagok, lebih awkward gitu. Dan selanjutnya juga kayaknya masih karagok. Enakan kayaknya kita udah beneran besti. Jadi udah tau jeleknya gimana. Kayak gitu. Jadi kita karena memang bermula dari besti. Jadi kita pas pacaran juga kita bener-bener kayak besti gitu. Dari cara ngomong ya mungkin jadi lebih ada sosri-sosuitnya. Ngomong tetep. Gimana sosri-sosuitnya? Mau aku contohin. Kalian tau kan asal mula kata me love itu dari mana? Dari caca. Dari willy. Caca itu. Jadi ada kayak gitu istilah-istilah so sweet. Cuman dari cara kita handle banyak hal tuh. Kita udah sama sekali gak kagok gitu. Karena udah kayak besti for life aja gimana ya gak sih? Bener. Gimana yang jelasinnya? Kita kalau misalnya ada masalah juga diomongin sampe tuntas gitu. Bukan tipe yang ada masalah ditunda, dipendom, dipendom. Tiba-tiba wah gila gitu gak sih? Kita kalau masalah ya kita tau itu masalah besar dan harus diomongin. Dan kalau diomongin itu bakal berantem gel. Nah. Tapi diomongin. Tapi itu aku mau kasih kredit ke willy. Wow. Karena kalau gak den. Karena selalu most of the time. Most of the time. Yang initiate buat ngomong. Yaudah ini harus diberesin masalahnya. Jangan sampe nanti meledak apa segala macem. Yang insist kayak gitu tuh willy. Jadi kalau misalnya willy adalah cowok yang gengsunya tinggi. Gak mau ngalah sama sekali. Yang bikinin egonya padahal. Dia salah tapi dia gak mau ngaku salah. Kayak gitu. Ini mah udah gak akan langgeng. Karena aku egonya tinggi juga. Jadi aku salut banget sama cara willy ngehandle kalau misalnya kita lagi berantem. Dia karena bisa nurunin ego dan bisa. Apa ya? Yang ngomong gitu kayak. Ayo susit amat kamu. Apa sih? Bisa kayak. Yaudah beresin dulu. Ya aku salah gini-gini. Tapi Caca juga. Ini kotor. Tapi kamu juga. Yaudah ini bukan aja yang puji-pujian. Saling puji. Tapi Caca lebih-lebih tau gak? Terutama kita berdua orangnya sama-sama mau berubah. Itu sih. Kan pertanyaan Jitulanggen kan? Itu sih berubah. Gue gak terima alasan apapun orang yang punya fixed mindset. Yang gak mau berubah. Ya gue orangnya emang gini. Kalau lo mau pacaran sama gue ya gue gini. Kalau gak gak usah pacaran sama gue itu bodoh kata gue. Kita harus punya growth mindset. Jadi kita mau berubah. Selalu tiap hari berubah ke arah yang lebih bagus. Awalnya tapi aku gitu loh. Kayak gue tuh orangnya gini. Terus kan banyak yang bilang people can't change. People can't change. Tapi aku melihat dia. Kayak aku seling ngomongin hal yang sama. Dan dia tuh selalu berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nah aku mikir kayak masa dia doang yang kayak gitu. Aku gak ada effort sama sekali. Aku juga selalu put effort. Selalu put effort. Cuman ya kan untuk berubah totally itu kan susah. Jadi ya mungkin ada kesalahan yang diulang berkali-kali tetap. Tapi yang dihargain kan effort untuk berubahnya bener gak? Berapa tuh harganya? Jadi resep G2 adalah communication. Berubah. Treat your communication mau berubah. Treat your partner as your bestie. Oh sama ada satu lagi. Aku pernah baca ya gimana-mana. Karena hubungan yang G2 itu yang langgeng gak pernah 50-50. Selalu yang satu 60% dan selalu yang satu 40%. Tapi kita berdua masing-masing selalu give 60%nya. Ngerti gak? Kita gak pernah 50-50. Dua-duanya selalu berusaha yang kasih 60%nya bukan yang 40%nya. Jadi kita selalu give more than seharusnya gitu. Tapi menurut aku ya, itu benar. Semua teori itu benar. Semua teori itu masuk akal. Cuman terkadang itu lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Bener kan? Jadi menurut aku ya, kalau buat aku. Yang selalu harus dihargai itu effortnya. Effortnya untuk menerapkan teori tersebut. Karena yang gak mungkin perfect, gak mungkin semua yang perkataan indah mutiara itu kejadian itu menurut aku kecil gitu. Bisa perfectly done. Kalau yang harga itu effortnya. Berapa diharganya? Stop it. Next! Kapan nikah? Rencana 3 tahun ke depan dulu ya? Ya. Dari tahun depan dulu, Fahri. 2025 berarti. Tahun depan rumah jadi. Rencananya? Mulai bangun rumah. Mulai bangun rumah. Dan jadi. Dan jadi tahun depan. Ya. Karena tahun depannya lagi. 2026-nya. Kita mau nikah. Ya, 2026 awal mau married. Jadi rencana kita adalah 2025 udah mulai start building the house. Sebenarnya karena kita dari sekarang tuh udah lagi di sekasar sama arsitek kontraktor kan. Betul. Bikin gambar segala macem kan berapa bulan. Jadi tetap mulai bangun rumahnya tuh tahun depan. What are you doing? Enggak. Udah gitu. Udah gitu. Jadi target kita Desember itu udah jadi maksimal banget Desember. Biar kita bisa marriednya. 2026. Januari. 2026. Atau Februari. Atau Februari. Maksimal banget Maret lah. 30 bulan pertama. Udahnya terencana 2 tahun ke depan. Berarti pas Maret, eh, 2026-nya. Menikmati hidup. Bernikah. Traveling. Honeymoon. Traveling. Aduh nguncet. Traveling. Honeymoon. Tapi masih hustling ya? Iya dong. Kalo gak uang dari mana? Terus 2027-nya? Masih sama sih. Karena kita belum punya, mau punya anak. Iya. Itu target punya anak tuh rencananya mah. Taunya kebobolan kayak gak ada yang tau. Tapi gue kebobolan kayak gak ada tau. Rencananya mah. Kita punya anaknya 2 tahun setelah married. Berarti 2028-nya ya? Iya. 2028 akhir lah. Iya. Nah itu 3 tahun kita. Kan pertanyaannya cuma 3 tahun, bukan 5 tahun. Jadi udah cukup. Betul aku takut banget melahirkan, guys. Iya. Itu kayak parno aku. Aku juga takut, guys. Ngeliat-nelah melahirkan. Takut kenapa-kenapa, ngerti gak sih? Tapi kamu semangat kan punya anak. Soalnya gak? Soalnya aku suka punya anak. Aku seneng banget sama anak kecil. Aku benci banget sama anak kecil. I love kids. Lucu banget itu anak kecil. Aku benci banget punya anak kecil. Tapi kita rencana punya 3 anak. Kamu juga tapi yang mau kan? Karena biar di rumahnya rame gitu. Karena orang-orang bilang, biarpun ada orang yang gak suka anak kecil. Tapi begitu dia punya anak itu dia pasti sayang sama anaknya. Tapi cuman ke anak. Tapi cuman ke anak sendiri. Cuman ke anak sendiri. Ke anak yang lain tetep benci. Awas aja ada bocil-bocil kecil yang berani macem-macem. Aku baru sama anak gue abis. Abis sama gue juga. Ya, bully anak gue, gue bales. Awas aja anak-anak kecil ini ya. Gak boleh gitu. Kebaikan harus dibales dengan kebaikan. Namaste. It's all the Bible. What do you mean namaste? Tapi kita belum ngurusin wedding sama sekali ya? Udah. Belum. Udah. Apa yang diurusnya? Kita udah mulai nyari-nyari. Tapi belum fixin gitu loh. Tapi kita udah kayak kebayang gitu kan. Kita udah dua kali ke pameran wedding. Bener. Tapi waktu itu kita lebih fokus ke wedding. Oh my god. Waktu itu kita lebih fokus ke wedding. Kamu sih nih. Cuman kita kepotong sama tiba-tiba kita mikirin rumah. Jadi sekarang tuh kita jauh lebih fokus ke rumah. Kita sama sekali gak mikirin wedding. Dari kemarin juga gak ngomongin wedding sama sekali. Fun fact. Kita bikin rumah itu kayak misalnya ya. Tiba-tiba hari ini. Lupa siapa yang ngomong duluan. Eh kita teh. Ini udah mau satu setengah tahun lagi. Berarti kita udah harus mulai bikin rumah. Udahnya kayak seminggu ke depannya kita cari tanah. Cari pusing bikin rumah gimana. Udahnya seminggu depannya lagi udah kayak. Oke fix tanahnya ini. Kita bikin rumahnya gimana sekarang cari kontraktor dan lain-lain. Minggu depannya langsung meeting. Meeting banyak banget kontraktor seharian ya. Udahnya minggu depannya udah kayak sekarang kan. Udah kayak sekarang kayak. Kayaknya kita udah fix sama arsitek ini nih. Iya. Udah mulai. Hampir fix gitu. Udah mulai bikin gambar. Itu jadi dalam kurun waktu satu bulan berarti. Iya. Soalnya kita kepotong kemarin kita trip sama coin family ke Singapur. Itu bener-bener lumayan impulsif. Bener kayak sebulan sebelum tuh kita masih hari gak mikirin rumah sama sekali gitu kan. Iya kayak reality hits us. Iya. Suddenly. Karena padahal sebelumnya tuh kita cuman iseng ke ekspo wedding gitu. Mikirin wedding mau dimana. Itu kayak masih ngawang-ngawang gitu semuanya. Kayak wedding gak tau gimana. Rumah gak tau dimana. Bener. Sekarang kayak. Enggak. Waduhnya kita selalu sekali gak mikirin rumah Beb. Kita bener-bener dateng ke ekspo tuh cuman nanya-nanya venue. Nanya-nanya baju wedding. Nanya-nanya taksido. Terus udah gitu. Mikir tiba-tiba kayak. Mami kamu gak sih yang ngomong. Eh kamu udah mau married mah. Nanti udah mulai cari rumah loh. Itu yang bikin kita ngomongin rumah Beb. Iya aku lupa. Iya. Tiba-tiba maminya ngomong gitu. Terus dia nyampein ke kita. Terus kita kayak. Bener juga. Kita tuh ngomongin wedding wedding wedding. Kita mau tinggal dimana. Terus kayak. Bikin rumah kan gak cuman satu bulan jadi. Iya iya bener si mami. Iya 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 aku inget sekarang. Bener mikir besokannya langsung ngobrol. Wah papi. Wah papi. Wah papi. Iya bisa dirumah. Iya bisa dibilang jajan rumah impulsif. Privacy pasangan. Sampai mana privasinya berarti. Sampai mana. Ini kan kita masih pacaran nih ceritanya. Oh kalau pacaran. Ini dulu deh hape password boleh gak saling tau. Nah. Aku pernah dihujat Beb gara-gara ini. Kita kan pernah Q&A coin family kan. Terus ditanya gini. Nah aku bilang. Boleh dong. Pasangan login-login. Kenapa gak boleh. Kayak ada yang ditutupi. Karena. Yang ada di otak aku tuh. Aku sama Willy. Aku sama Willy kan udah beneran serius. Melewati udah mau menuju jenjang pernikahan. Dan menurut aku kalau misalnya sampai udah married. Itu udah gak ada privacy. Bener. Karena married kan bukan 1 tambah 1 jadi 2. Tapi setengah tambah setengah jadi 1. Gini loh. Aku pernah nonton TikTok kan. Kalau udah married tuh. Lu mau apa yang dirahasiain lagi. Lu gak bisa punya privacy. Karena ngomong jadinya tuh. Badan lu gak pake apa-apa aja udah diliat pasangan. Itu kan maksudnya badan lu kan sangat suci ya. Bukan suci apa maksudnya. Private. Sangat private. The most private. The most private part of you. Namanya aja private things. Eh. Private part. The most private of your body aja udah diliat sama pasangan lu. Jadi menurut aku gak masuk akal. Kalau misalnya gak boleh login sosmed. Gak boleh buka HP itu gak masuk akal. Karena the most private things of you aja udah diliat pasangan. Udah diketahui sama pasangan. Tapi kembali lagi kalau pacaran. Pacarannya masih kalian baru. Satu tahun. Dua tahun. Menurut aku kalau misalnya kalian gak mau share password. Itu normal banget sih. Tapi kalian sebagai pasangan. Boleh lah nanya. Kenapa gak boleh login gitu. Tapi kalau udah tiga tahun. Empat tahun. Apalagi udah rencana-rencana nikah. Kayak kita. Kita kayak dari tiga tahun. Dua tahun ke tiga tahun. Sebenernya dari awal juga udah setahunan. Caca mau buka HP. Apalagi segala. Gue gak ada masalah sama sekali sih. Soalnya emang gak ada yang mau ditutupin guys. Maksudnya gue udah gak pernah chattingan sama cewek. Tiap hari. Ngapain. Untuk punya pacar ngapain lagi. Dan gak ada waktu juga. Wess. Keren amat. Iya buat apa guys. Apalagi privacy. Kalau tau password pin bank gitu-gitu boleh gak. Nah. Menurut aku kalau pacaran. Tergantung kalian gaya pacarannya seperti apa. Menurut aku. Gak apa-apa kalau kalian gak mau ngasih pin. Karena masih pacaran kan. Bener. Tapi kalau udah married. Ya kenapa gak boleh tau. Langsungnya kan. Itu financial bersama ya. Walaupun. Bahkan financial harus diketahuin. Misalnya. Bener. Gue pendapatan berapa per bulan. Caca berapa. Ya buka-bukaan aja. Kenapa gak mau kasih tau gitu. True. Gak ada malu-malunya gitu. Kalau misalnya gak mau saling kasih tau. Gak usah nikah dah. Bener sih. Ini kalau mau nikah ya. Kalau lagi pacaran masih belum tau ya. Normal sih. Gak masalah sih. Normal karena. Mungkin ada gold digger out there. Iya takutnya. Masih ada gold digger. Ngetes pacaran kan biasa. First date-nya cowoknya pake baju. Ini tuh. Oh iya bener-bener. Batun. Oh harus culun dulu. Harus lusuh gitu-nya. Nanti udah satu tahun tiba-tiba. Sebenernya gue itu anak dari. Oh iya. Fun fact about us ya. Willy tuh selalu ngasih tau pin ATM-nya ke aku. Karena biar. Kalau misalnya dia ke belet WC. Jadi aku yang bayar bill. Terus dia ngasih kartunya. Tapi I don't know what. Udah dikasih tau 100x5 ada. Kayaknya aku gak pernah inget. Bener-bener gak inget. Misalnya kayak gini. Eh Pang bayarin dulu. Ini kartunya ya. Aku mau ke WC dulu. Biar cepet kan. Maksudnya kan. Pinnya berapa? Pinnya berapa? Harus diomongin lagi. Bang kan pernah. Dia udah ngasih tau kan. Udah ngasih tau nih. Oke aku udah inget. Oke. Aku ambillah kartunya. Terus aku bayar kekasian. Udah gitu mbaknya kan. Ayo boleh masukin pinnya. Terus aku kayak. Pas mau mencet. I suddenly have amnesia. Why? Terus aku kayak langsung. WC Willy. Beb ini pinnya berapa? Terus dia ngasih tau. Ngesend. Udah gitu sama dia unsend kan. Takut. Udah gitu. Pas udah mau masukin lagi. Aku lupa lagi. Terus aku WA dia. Terus dia kirim lagi. Terus dia atusin lagi. Karena saking pulaknya. I don't know why. Tapi susah banget pinnya. Gampang pisan. Padahal pinnya guys. Mau tau gak pinnya? Pinnya adalah. Gak canda. Tertipo. Next question. Waktu kalian udah punya anak. Pendidikannya gimana? Sekolah? Homeschooling? Hah? Gak bercanda. 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 Kaget banget. Gila gue kaget banget. Chill. Chill guys. Enggalah jangan homeschooling. Biar bisa bersosialisasi. Yaitu. Karena skill social itu sangat diperlukan guys. Tapi ada orang yang bilang. Kenapa homeschooling? Soalnya sekarang. Social makin parah. Ya tapi cepat atau lambat. Kita harus. Iya gak bisa lah. Maksudnya emang mau sampai kapan dirumah terus. Sooner or later dia bikin bisnis sama siapa. Dia kerja sama siapa. Nah tapi kan kalau misalnya udah dewasa. Dia bisa tau yang mana yang baik dan jelek. Kalau misalnya yang kecil kan sangat gampang terpengaruhi. Tapi tau yang baik dan jelek doang itu gak cukup. Tetep lah harus bisa pinter menjalin relasi kayak gimana gitu. Kalau misalnya. Oh iya itu buruk. Oh iya ini bagus. Terus sama yang bagus. Gak bisa maintain the relationship. Buat apa. Iya. Gak bakal jalan. Gue juga gak setuju homeschooling sih guys. Iya tapi itu menurut kita ya. Nah gimana? International school? National school? Atau swasta? Atau national plus? Banyak banget ya pilihannya. Iya. Makin sekarang makin pusing guys. Makin pusing Pak Berby tau gak? Pokoknya gini kalau aku mah kan kita tinggal di Bandung juga. Kita orang Bandung. Dulu sekolah di Bandung. Aku mah mau masukin ke sekolah yang kita berdua udah pernah melewati. Angila. BPK. Angila. BPK. Tapi pendidikan katolik itu jauh lebih ketat dari pendidikan Kristal. Banyak yang bilang gitu sih. Tata tertibnya. Gimana kalau sampai SMP, Angila, SMA, BPK. Gimana-gimana? Sampai SMP, Angila, SMA, BPK. Kayak aku. Soalnya aku merasa SMA di BPK sama SMP di Angila. Kerasa tertibnya, tertibnya gitu. Kerasa lebih pagel gitu di SMP. Tapi anak Angila Aloy juga banyak yang nakal. Apa gara-gara dia dikekang jadi nakal? Mungkin. Mungkin. Kalau aku lebih condong semuanya BPK sih. Tapi kalau International School, jujur gue kurang ya. Kurang suka karena dari yang udah-udah yang gue denger ini ya. Gak tau bener atau enggak tapi kan. Anak-anak International School tuh kan mamah papahnya tuh kayak yang kaya-kaya semua kan. Emang mungkin relasi buat misalnya gue bisnis buat relasinya bagus. Tapi jadi anaknya tuh mikirnya borju terus. Misalnya yang itu mamahnya pake tasnya Hermes. Mas aku juga gak dibeliin Hermes. Apalagi kalau cewek gitu kan. Gak gitu guys. Terus gak tau kenapa lebih sering gue ngedenger anak-anak International School tuh kayak nakal bobroknya tuh yang lumayan gitu. Kayak clubbing terus gitu. Gitu gue jujur lebih sering denger gitu. Nah kalau aku alasannya beda. Tapi setuju aku kurang setuju masukin anak ke International School. Tapi alasannya karena kalau yang kamu bilang ya anaknya lebih borju. Aku tuh pernah lewat di TikTok juga ya. Anak-anak Nubara Dunhar yang kaya-kaya tuh malah mereka tuh gak mikirin itu tuh. Mereka belajar tuh beneran belajar kayak nilai bagus gitu. Bukan ngomongin kayak eh papa Ai punya ini, mami Ai punya ini gitu. Lebih gak mikirin gitu. Cuman yang aku kenapa aku gak setuju tuh karena kalau International School itu culture-nya beda banget kan. Udah masuk culture dari barat apa segala macam. Dan itu tuh gak sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Apa value-nya. Value-nya tuh kita masih gak sesuai sama value yang kita ingin terapkan ke anak-anak kita kan. Kayak yang gue pernah nonton Daniel Mananta, dia survei ke International School salah satu. Dia mau nyekolahin anaknya disitu. Tapi di WC-nya itu ada yang laki-laki, perempuan, dan gender neutral. Nah itu gue udah pasti gue tarik anak gue keluar sih. Karena honestly, kita gak setuju. Laki-laki yang laki-laki perempuan, perempuan. Betul. Pokoknya kita, kita itu ingin menerapkan value Alkitab. Bener, dan kita tuh old school guys. Maksudnya, for me it's not old school. Karena maksudnya kita percaya sama apa yang ada di Asia Afrika kan. Maksudnya itu kan memang yang what it's supposed to be. I think it's not about old school or not. Itu tentang how it's supposed to be. Kalau menurut kepercayaan kita ya. Kita kan, kita Kristen. Katolik. Ya kita Kristen Katolik. Jadi, ya kita mau menerapkan value Alkitab kepada anak kita. Meanwhile, kalau misalnya di International School itu value yang orang-orang Barat. Itu kan udah lebih, mungkin lebih tidak terkontrol gitu ya. Walaupun mungkin di National juga kan sekarang banyak film kan internet segala macem kan pasti mungkin ada tetap masuk ke budaya Barat. Cuman mungkin kita lebih bisa nge-reach anak kita gitu. Begitu guys. Jadi, mau di sekolah yang dimana? Antara Angela BPK? Semak satu ya, bukan semak dua. Aku masih not 100% setuju ke Angela. Tapi pokoknya intinya kita mau ke sekolah yang bagus. Kalau nggak lihat pada saatnya, bisa-bisa pada saatnya Angela misalnya udah kurang, kan kita nggak tahu kan? Kan kita punya anaknya beberapa tahun lagi. Tapi kita lebih condong ke swasta. Bener. Karena kita berdua swasta, jadi kita udah lebih tahu. Tapi bukan yang internasional. Ya, swasta tapi bukan yang internasional. Jadi, kita udah lebih tahu how to handle our kids gitu. Karena kita, we've been through. True. Next question! Split bill, menurut kalian gimana? First date atau kapan nih maksudnya? Semuanya lah. Kalau first date, split bill. Kayaknya kalau first date banget, kurang juga ya? Sebenarnya ya, kalau yang bilang kan ada kayak, first date mah nggak apa-apa lah. Soalnya kan baru pertama ketemu. Sebenarnya itu make sense. Cuman, kalau gue jadi cewek, gue iya. Nggak, tapi harus date umur. Kalau misalnya, gue juga jadi cewek anggapnya. Kalau gue first date-nya umur 30, split bill, gue ill-fill juga. 25 juga ill-fill. Tapi kalau masih umur-umur SMA, first date. Bahkan udah ngedate pun, masih umur SMA, split bill masih oke nggak sih? SMA awal, cuma satu, cuma dua. Maksudnya duit lu juga masih dari orang tua gitu. Soalnya lu udah kayak kuliah, udah mulai cari kerja gitu kan sampingan. Ngedate, masih split bill, kurang sih. Tapi kalau menurut aku ya, dibanding ke restoran yang lebih berduit, tapi split bill mending, kan ini masih sekolah ya. Mending misalnya ke kantin tapi beliin makanan gitu. Ya, oke lah. Kan itu kalau itu jatuhannya nggak split bill kan. Tapi kayak ke kantin tapi makanannya dibayarin gitu kan. Jadi, karena menurut aku ya, yang bikin awkward tuh bukan masalah split bill atau enggaknya, masalah nagihnya itu loh. Menurut aku yang bikin, menurut aku ya, yang bikin kebanyakan cewek turn off kalau split bill itu. Karena begitu kayak, kan nih bill nih dikasih. Terus kayak, oh iya, nih yang lu segini. Nah part itunya tuh yang bikin kayak, kayak serasa ditagi hutang. Padahal sebenarnya nggak ngutang ya. Tapi serasa ditagi gitu kalau menurut, mungkin ya di pikiran aku tuh yang bikin awkward tuh disananya, yang bikin turn offnya. Nah, jadi better kayak mungkin lebih ke restoran yang lebih affordable, tapi lu bayarin dibanding ke restoran mahal tapi lu minta split bill gitu. Tapi kalau misalnya kan nggak mungkin kita makan di kantin terus. Maksudnya lagi ngedate SMA pun. Lagi main bareng-bareng gitu. Ketukang baso. Tapi kan nggak mungkin terusan. Iya sih. Kalau pas lagi saatnya gitu makan atau nonton, kayaknya pas SMA menurut gue mah, ya jadi cewek pun nggak usah ditanya, ditunggu, ditagi gitu. Langsung iya, transfer. Ini, oh 50 ribu langsung transfer. Nih gue transfer, jadi cowok juga nggak usah. Kan nggak enak, cowok juga nanya kan gitu menurut gue. Tapi kalau udah kuliah, apalagi udah kerja mah, no sih. Split bill, no sih guys. Iya, betul. Ya setujulah. Next question. Finance rumah tangga, siapa yang ngatur? Aku punya jawabannya nih. Eh tapi in my opinion ya. Imo, Imo. Imo, Imo. Jangan gue. Kalau kamu go, ya. Aku ini jadi jeblos, tau nggak? Ini udah jangan go, ya lagi. Pas nanti aku jeblos banget. Oke. Udah. Buat kalian yang mau beli beanbag, jangan. Nggak, tapi itu enakan sih kalau for only 15 menit lah. 11 an hour, ya. Tops. Tujuan go yang nangis tau. Nggak bisa. Menurut aku ya, Imo, Imo. Kalau misalnya udah married, itu tergantung dari gaya hidup kalian. Tergantung dari pasangan masing-masing. Karena ada yang cowoknya lebih borju, ada yang cowoknya lebih borju. Menurut aku yang nge-handle keuangan itu harus yang lebih konservatif. Yang bukan borju, harus yang nge-handle. Berarti kamu dong. Tapi saya males. Aku jualnya borju. Nggak, Beb. Nggak, gila. Borju mah aku. Iya, menurut aku yang nge-handle keuangan harus yang lebih tidak borju. Yang lebih hemat, yang lebih bisa mikir tentang keuangan gitu. Cuman, kalau menurut aku ya, dibanding di-handle satu orang, yang dua-duanya tuh harus tau kondisinya gimana gitu. Kondisinya benar. Iya. Tapi mungkin lebih ke yang nyatet gitu ya, pengeluaran, pengeluaran, pemasukan. Yaitu yang lebih hemat. Tapi si borju juga harus tau nih, lu tes seborju apa. Lu harus di minimal nih, uang kita tuh segini yang masuk. Gini tuh minus dari bulan kemarin apa segala macem gitu. Jadi menurut aku tuh bukan masalah suami atau istri. Nggak sih, menurut aku siapa yang lebih borju, siapa yang lebih hemat. Kalau di Chinese itu katanya gini. Tangan kalian rapetin. Oh iya. Terus liatin ke... Ada yang bolong atau nggak? Kamu ada yang bolong nggak? Ada ini, bolong tuh. Lu, Caca bolong satu ya. Lihat kalau gue bolong satu, dua, tiga, empat, lima. Yang satu ini bolong banget mah, guys. Wah, kiri kanan bolong semua gue. Aku selalu bolongnya di antara jari tengah sampai jari luncuk. Kalau sekarang sih keadaannya gue yang masih mencatat soalnya. Karena semua kan bayar pakai uang gue kan. Tapi setuju sih. Nanti kalau nikah kamu yang catat. Tapi aku yang nyari tentang... Kan kayak kartu kredit, segala aku pelajarin terus kan. Jadi bagi tugas gitu. Setuju sih. Setuju juga. Jadi nggak yang satu tuh pelengak-pelengok. Hah? Gue mah pokoknya mau beli mobil Mercedes. Iya, iya, iya. Padahal tuh nggak tau keuangannya tuh lagi lumayan serat gitu dibanding sebelumnya. Nah misalnya mau beli Mercedes gitu ya. Nanti kamu yang catatan keuangan. Nanti aku yang pelajarin gimana sih cara kredit mobil. Bagusnya gini. Oh berarti per bulan kita keluarin segini nanya ke kamu bisa nggak gitu-gitu. Dua-duanya harus tau gitu. Dua-duanya harus ngerti. Next question. Tinggal bareng mertua gimana? I saw this video on TikTok. Terus komen ya. Video apa? Video Q&A Queen Family. Kita pernah ditanyakan. Terus komennya gini. There can't be two queens in one kingdom. Oh, iya, iya, iya. Ingat, queens. Lebih kecewek. Karena yang ngatur rumah, ini kan konteksnya tinggal rumah, tinggal satu rumah gitu kan. Tinggal bareng. Yang lebih ngurus rumah, tanggung jawab ngurus rumah itu kan seorang istri. Betul. Jadi, yang bakal kalau misalnya sampai kejadian tinggal sama mertua gitu ya. Yang lebih banyak, yang lebih banyak clash itu pasti aku, iya, aku sebagai istri sama mertua. Karena mungkin walaupun maminya Willy baik banget ya. Ini mah aku memposisikan sebagai kalian gitu. Misalnya nih, aku mah mau cuci, aku mah mau cuci baju ke laundry aja. Tapi mertuanya bilang kayak, ngapain ke laundry masa nggak bisa cuci baju? Walaupun itu tuh cuma celetukan gitu ya. Cuma celetukan yang, ya, bilangnya mah ya nggak maksa, nggak maksa, nggak maksa. Tapi kan celetukan itu tuh bikin emosi kan. Bener nggak? Bener kan? Sejujur, sejujur. Karena cara nge-handle rumah sekarang sama cara nge-handle rumah pada zaman mertua itu beda pasti. Iya, bener. Kan udah banyak perubahan-perubahan. Kayak udah banyak robot, udah banyak jasa laundry, udah banyak ini, itu, ini, itu yang memudahkan. Dan mungkin kalau misalnya mertuanya old school tuh kayak, ya lu cewek harus bisa masak, lu cewek harus bisa nyuci sendiri dong. Cewek harus bisa gini, 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 gini. Gitu. Aku cuma cari pembelaan aja karena aku nggak bisa masak. Jadi kalau misalnya tinggal, I'm just a girl. Nanti kalau misalnya satu rumah sama mertua tuh, ditakutkan kalian bakal ada celetukan kayak, Masa cewek nggak bisa masak? Masa bangun jam segini? Terus ya yang gitu-gitulah. Karena ya itu, kembali lagi. There can't be two queens in one kingdom. Ya gue juga setuju soalnya, tetep gimana juga? Kalau misalnya gue yang tinggal sama, berarti sama papa, mama, caca ya. Walaupun gue bukan yang ngurus rumah, tapi ada dimana hal-hal pendirian-pendirian yang berbeda. Dan nanti bakal nggak enak juga gitu. Anggap ya nanti udah punya anak. Misalnya aku tipenya gini, papa, mama, caca tipenya gini. Nih, bener-bener. Nggak enak sebenarnya. Iya, iya. Kayak, makan harus di meja makan gitu. Padahal dia tuh ada PR atau dia mau ngerjain sambil ngerjain tugas. Ya sebenarnya bener, makan harus di meja makan. Sebisa mungkin. Cuma kalau misalnya ada circumstances tuh yang kayak aku sendiri, aku tuh mau makan sambil kerja biar kerjanya cepat beres gitu. Kan nggak harus di meja makan gitu. Nggak apa-apa, di kamar asal alasannya jelas gitu. Cuma kayak kalau misalnya ada mertua yang lebih old school kayak, pokoknya mah harus di meja makan, girl gitu. Pasti ada yang kayak gitu, yang dididikan-didikannya tuh berbeda gitu. Betul. Dan kalau ditolak, kan kita jadi debat, bener nggak? Bener. Begitulah. Next! Dimana wedding impian kalian? Wedding impian yang besar sekali, di Disney kali ya? Nggak sih. I think it's too much. Aku, kalau dari aku, aku mau grand wedding boleh, mau intimate wedding juga boleh. Ya sama sih. Tapi kalau intimate wedding, aku pengen di Bali. Terus mungkin kalau sekarang lagi paling terkalah Kempinski kali ya. Apurva Kempinski. Tapi itu mahal banget katanya. Tapi buat kita itu ke Bali lebih tidak visible, karena anggota keluarga kita ada yang udah tua banget kan. Kayak kumpung popoh, kumpung popohnya Willy, amanya aku. Ya, kasihan. Harus naik pesawat, segala. Ya, lebih susah pakai kursi roda, segala macemnya kan. Terus kasihan pasti lebih capek juga. Betul. Jadi kita cari yang lebih praktikal. Di Bandung tetap kita. Karena kita memang orang Bandung, jadi keluarga juga memang ada di Bandung gitu. Betul. Dan, for now itu lebih condong ke grand wedding, karena orang tua kita berdua itu sama-sama memiliki banyak sekali teman. Sekarang di Bandung paling ternyata pulmen ya? Ya, yang lagi naik pulmen. Naik-maik banget. Bener. Oh enggak, tapi kan ada yang baru, Indigo. Oh iya, Indigo. Bagus banget, guys. Cuman, buat kita itu pasti consider mahal sih. Sama aku kayaknya lebih pengen standing party daripada Chachu. Chachu itu yang duduk. Soalnya kalau duduk kayak, kayak rada suram gitu. Iya, kayak gak fun gitu. Iya, duduk. Iya. Kalau berdiri kan enak semuanya kayak muter-muter. Betul. Makanan-makanannya juga pengen yang semua pinggir kalau aku sebenarnya. enggak mau ada yang bufet tengah lagi kan jamannya sekarang pinggirnya. Kan pinggirannya yang terkenal-terkenal. Stall, stall. Stallnya tapi yang terkenal-terkenal. Iya. Daging A5 lagi enggak lah kebanyakan, guys. Boleh. Terlalu mahal enggak lah. Boleh sih, aku lebih fleksibel kalau wedding. Atau kita kolam sama dims the mid, guys. Boleh, guys. Next question. Open for collaboration. Cari uang dulu atau pacaran dulu? Nah, loh. Tergantung umur ini, mah. Kalau menurut aku ini tergantung umur sih. Kalau misalnya kita dari bayi nih. Cari uang dulu atau pacaran dulu? Ya maksudnya. Dari bayi, bayi, SMP, SMA. Kamu mau nunggu sampai kerja dulu. Cari uang dulu. Baru mau pacaran. Atau yaudah pacaran dulu aja. Cari uang nanti belakangan. Boleh pacaran. Gimana ya? Kasian juga masa anak SMP, SMA. Enggak boleh pacaran. Kalau dari aku sih boleh. Enggak apa-apa pacaran. Kalau misalnya SMP, SMA. Tapi misalnya konteksnya tuh lu udah umur... 30 lah. 30 terus lu baru putus sama pacarnya. Eh enggak, enggak, enggak. Jangan 30 deh. 30 lumayan 2 ya. 25. Kasian juga. Enggak, enggak. 22. 22. 22 which is seumuran kita sih. Misalnya baru putus nih sama pacar SMA. Terus kan berarti ada 2 option. Bisa cari uang dulu. Bisa cari pacar dulu. Kalau menurut gue umur 22 itu mending cari uang dulu. Mungkin bisa start looking-looking mencari-cari itu di umur 25 lah. Pas udah kumpul uangnya. Iya pas udah kekumpul atau minimal lu udah ada job gitu. Udah ada pekerjaan yang pasti gitu. Kalau menurut gue sih... Gue lebih condong ke cari pacar dulu. Kalau maksudnya yang dari bayi ya. Kita ngomongin dari bayi. Soalnya semakin tua kita cari pacar. Kayak umur 25 nih baru cari pacar. Si cewek itu udah sangat melihat bibit-bibit bobot. Kalau misalnya SMA kita dari besti nih. Udahnya pacaran. Sebenernya kita juga melihat kan. Tapi gak se-strik. Dan cewek pun gak bakal ngelihat cowok secari yang cowoknya udah mapan gitu loh. Kalau misalnya tadi umur 22 pun. Yang gak bakal yang pengangguran. Gak jelas juga gak sih. Tapi kalau at least lu udah ada kerjaan. Udah lebih kelihatan masa depannya mau kemana. Kayaknya gak harus yang udah kaya dulu juga deh. Tapi kalau gak punya duit juga kasihan ya. Iya kalau gak punya duit. Iya lu berarti gak bisa afford. Iya kasihan juga sih. Pacar kasihan juga jadi. Iya at least udah punya duit lah. Gimana ya. Tapi sambil kerja udah dapet gaji nih. Iya gak gini-gini. Lebih fokus kalau umur kayak 22 gitu. Lebih fokus kerjanya. Lebih fokus cari duitnya. Tapi kalau along the way tiba-tiba ngegayap nih. Ada yang cocok banget boleh lah. Sikat sakit mah. Bingung sih. Menurut aku ini pertanyaannya lebih ke konteksual gitu loh. Tergantung kondisinya seperti apa. Iya sih. Kalau misalnya kalian belum pendapatannya tinggi. Tapi orang tuanya kaya banget. Gajinya. Gajiannya gede ya boleh juga sih. Jadi bener-bener gak bisa disamaratain. Iya bener sih. Karena kondisinya masih beda-beda kan. Tapi kalau nanya ke aku. Aku lebih condong ke pacaran sama cowok yang udah punya duit dulu. Daripada merintis bareng. Maksudnya. Pasti kalau umur sih itu mah pasti masih merintis dong. Iya bener-bener. Kecuali lu anak konglomerat udah tinggal. Hahaha. Beda. Tapi kondisinya kayak gitu tuh masih merintis. Cuman at least udah punya pekerjaan gitu. Jadi gak apa-apa menjalani pekerjaan bareng gitu. Kayak dia kerja, gue kerja. Gak apa-apa. Bener. Setuju. Next question. Perjanjian pranikah. Wow. Itu sangat perlu sih. Perlu sih menurut gue juga. Tapi dengan konteks tujuannya itu bukan untuk mempersiapkan perceraian. Bener. Kalau luar negeri semuanya udah siap-siap soal takut cerai. Kalau di kita mah gak ada cerai guys. Di pernikahan Kristen dan Katolik itu gak ada perceraian. Tidak boleh gitu. Apa yang sudah disatukan sama Tuhan tidak bisa dipisahkan. Jadi kenapa kita tetep. Kita udah pernah obrolan ini dan kenapa kita tetep pengen ada perinap. Soalnya kita udah pelajarin. Anggep nih amit-amit banget. Gue punya bisnis dan bisnis gue gagal. Bangkrut. Dengan perinap ini ceritanya harta gue dan harta Caca dipisah. Sehingga misalnya rumahnya ini atas nama Caca. Rumah kita gak bakal bisa disita. Karena bisnis gue bangkrut gitu. Intinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya gak ada peranikah. Semuanya bisa disita. Gitu sih intinya guys. Iya betul. Aku setuju. Tapi jangan macem-macem. Isi semua yang banyak macem. Karena kamu kayak siapa yang per bulan harus dibelain duit? Khloe Kardashian. Apa-apa? Kalau gak salah ya dia tuh first season minta mobil baru. Kalau gak salah ya. Sama somenya. Mobil atau tas gitu. Lupa ya. Prenup siapa? Pokoknya The Kardashians lah. Pokoknya aku lupa. Seinget aku sih Khloe. Tapi double check lagi ya. Nanti aku dibilang hoax lagi. Pokoknya gak ada kok prenupnya. Begitulah. Next question. Berapa uang jajan yang kalian kasih buat anak kalian? Berapa nih? Sejujurnya aku bingung. Karena kita punya anak tuh masih berapa ya berarti? Sekarang 2024. Kita yang punya anak 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Dikasih uang jajan itu pas kapan? Aku asli gak boleh bawa uang jajan sama sekolah. Iya. Masih lama banget ya. Iya. Jadi gak tau. Ini inflasi udah. Nah itu. Kalau sekarang aja. Anggap ceritanya dengan keadaan ekonomi sekarang. Oke sekarang. Kita udah punya anak. Kita udah punya anak SMP ya sekarang. Di kantin makanan berapa? 20 ribu. 20 ribu kali sekolah berapa? 5 cepeceng. Cepeceng per minggu. Cepeceng per minggu buat makan. Dikasih spare goban lah. Mungkin 150 ribu seminggu. 150 ribu seminggu kali 4. 600 ribu sebulan lah mungkin. Kalau ada SMP? SMA? SMA naik dong pasti. Kayaknya SMA jauh deh kebetulan. Soalnya apa lagi? SMA lagi puber. Iya bener. Jadi yang cewe pasti pengen beli make up. Pengen beli baju. Yang cowok apa? Bayerin cewek. Ya bener. Buat pacaran. Ya mungkin udah mulai 1 juta ke atas lah ya. Kayaknya SMA. Tapi sejujurnya kalau gue dulu pas SMP sama SMA. Lebih ke sok ambil aja uang. Kalau ke orang tua gue ya. Sok ambil aja uang kalau butuh ya udah ambil aja. Misalnya butuh go peceng. Di dompet itu selalu minimal harus ada go peceng. Buat jaga-jaga emergency. Kalau misalnya udah kayak tinggal nopi si Mami pasti ngomong. Udah ambil lagi. Ambil lagi gitu. Tapi gue tuh berpikir apakah takutnya anaknya jadi gak bisa manage uang sih. Iya aku juga mikir kayak gitu. Tapi. Kamu gak ya? Iya gue jadi sangat well bisa sangat manage sekali uang. Karena pasti tiap minta itu kamu ada perasaan gak enak kan? Iya gak? Iya kayaknya ada sih. Sama sih. Gue juga kalau minta lagi tuh kayak gak enak. Tapi kalau aku memang dikasihnya per minggu atau per bulan ya waktu itu aku lupa. Jadi masih bingung juga gimana bagusnya. Tapi kalau aku mending prefer di batas sih. Jadi sebulan berapa atau per dua minggu gitu. Biar dia bisa manage. Atau kalau gue kayaknya mending misalnya cara pertama minta dulu aja. Sampai nanti si anaknya ini apa sih kayak propose. Negotiating. Ah justru menurut aku mending dikasih dulu baru dia belajar propose. Kan misalnya nih sebulan 1 juta terus dia bilang abis. Oh iya iya. Abis nih. Ya lu kenapa bisa abis? Abis lo pake buat apa aja di manage. Pokoknya kalau misalnya dia 1 juta abis gak akan aku kasih. Sehingga dia mikir. Mih kayaknya 1 bulan gak cukup. Gimana kalau 1 bulan itu 1 juta 500. Alasannya karena ini 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 ini. Itu belajar bernegosiasi. Iya pengen soalnya kalau bisa belajar negosiasi gitu. Iya. Cuman ya kalau untuk negosiasi kan pasti harus dibatas dulu dong baru nego. Kalau misalnya lu bisa minta kapan aja dan berapa aja dia mau kapan negonya. Buat apa negosiasi kan tinggal minta. Bener sih. Tapi bener yang kamu bilang tadi gak enak jadi most likely kita bakal hemat. Iya. Cuman kalau dari kecil apa yang dia minta selalu dikasih itu dia gak akan ada perasaan gak enak. Jangan dikasih. Ya kalau gitu sama aja dibatas dong. Iya. Oke next. Next question. Cara kalian menyelesaikan masalah. Communication is key. True. Ya lu kalau masalah gak diomongin gimana mau beres. Tapi ya. Yang tipung kiri sulit guys. Iya sulit. Pasti harus ada marahan dulu. Gak apa-apa sih tapi menurut aku marahan normal. Normal sih. Kalau misalnya ada pasangan dalam satu tahun marah cuman lima kali. Menurut gue gak normal sih. Justru ya kalau menurut aku mending dimarahin dulu. Mending dimarahin dulu. Bener mending dimarahin dulu. Jadi emosinya semua udah keluar. Dan emosinya kita salah-salah udah keluar. Udah gitu udah kan mikir nih. Masa mau gini. Masa mau berasnya marah berantem kan enggak. Udah gitu. Nanti baru diomongin baik-baik. Jadi pas diomongin baik-baik tuh ada kayak. Tadi tuh maksud gue gak gini. Maksudnya tuh kenapa aku marah-marah tuh karena gini 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 gini. Jadi walaupun halnya tuh udah dibicarain pas kita lagi marah-marahan. Tapi begitu yang bicaranya udah lebih calm itu bisa dilurusin lagi. Kenapa aku tadi marah-marah ini tuh soalnya gini 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 gini. Maksudnya tuh gini. Jadi clear gitu. Kalau buat aku. Tapi aku kalau lagi marahan gitu. Biasanya suka butuh waktu buat calm down dulu sih. Kalau dia gitu. Kalau aku mending dikeluarin dulu. Nah kan Caca mengeluarkan kan. Itu keluaran marahan itu. Emang ilangnya kemana energinya. Kan nampil ke aku. Aku jadi kesel juga gitu. Iya makanya kita selalu berantem dulu. Iya. Gak mungkin kalau. Kan udah pernah dicoba kan. Kalau dimarahin terus aku marahin juga. Wah kita diribut gak punggu. Jadi mendingan. Udah pernah dicoba aja. Iya bener. Ini coba-coba loh guys. Cara marah ini cara marah itu. Akhirnya. Biasanya gue diem dulu. Udahnya. Ya tergantung sih Con. Kalau misalnya masih lagi. Ya kan mood juga kan. Kalau misalnya gue emang lagi moodnya kurang bagus. Udah diem pun. Keluarnya bisa jelek lagi gue juga gitu. Iya bener. Tapi Caca pun kalau misalnya dia lagi moodnya baik. Mungkin dia gak marah jadinya. Bisa-bisa. Ngomongin dari awalnya gak semarah itu gitu. Bener gak? Apa sih? Ya gitu lah pokoknya. Aduh. Aneh. Next question. Eh tapi harus diomongin guys. Iya bener. Jangan dipendem kalau gak diomongin. Enggak gini. Pasangan yang sukses itu yang bisa ngomongin sebuah masalah sampai beres dan diomongin. Tuh. Dan kita pun gak selalu masalah itu diberesin dalam satu kali berantem. Iya. Bisnis satu kali berantem ya. Karena kesalahannya masih diulang-ulang. Enggak. Walaupun gak diulang pun. Berantemnya misalnya anggap udah beres. Kayak masih ngawang-ngawang itu. Iya setuju. Tapi iya setuju gimana gitu. Aku enggak sih kalau setuju. Setuju kalau enggak enggak. Yang ngamang-ngamu sama kamu. Tapi pernah misalnya gitu. Tapi di next berantem pernah ya mirip sih. Bener kejadiannya mirip lagi. Tapi jadi gimana gitu. Gak beres dalam satu kali berantem gitu. Iya. Ya pokoknya communication is key. Apalagi ada di perasaan lu. Harus diulapin. Eh bukan diulapin. Maksudnya harus diomongin. Harus dibicarakan. Kayak dari sisi gue tuh gini-gini-gini. Dari sisi gue gimana. Dari sisi gue gini-gini. Nah udah gitu baru kita mencari solusinya. Jalan tengahnya. Begitu cu. Next question. Istri boleh cari uang atau enggak? Boleh sih. Boleh. Tapi balik lagi pada hukum dasar. Yang kita percayai tugasnya seorang suami adalah mencari uang. Jadi kalau misalnya lagi bangkrut. Siapa yang salah? Ya bukan siapa yang salah sih. Tapi siapa yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab harus lebih buat cari uang. Tetap suami. Tanggung jawab istri apa? Yang ngurus rumah. Rumah. Ngurus rumah. Ngurus anak. Segala macam. Bukan maksudnya gak boleh pakai ART ya. Karena ART juga kan harus ada yang ngatur. Nah. Urusan itu yang harus ngatur ART. Harus ngatur anak. Harus ngantar jemput anak. Itu tugasnya istri. Tapi bukan berarti gak boleh ada yang ngebantu. Jadi pakai ART gak apa-apa. Pakai supir juga gak apa-apa. Tapi yang harus mengurus sistem itu semua adalah istri. Benar. Benar. Aku mau tambahin bagian itu. Soalnya laki-laki juga kan kerja bisnis gak sendiri. Boleh kan. Ada admin. Ada yang bergantung. Ya gitu kan. Benar. Jadi sama aja kenapa istri harus kerja sendiri. Betul. Betul, 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 betul. Jadi mau ada susten, mau ada ART, mau ada supir. Itu mah sangat diwajarkan. Karena tetap yang menjadi pemimpin dari itu kan pasti istri. Karena istri harus mengurusin rumah tangga. Benar. Tapi kalau misalnya istri adalah waktu luang dan memang hobinya itu berbisnis. Ada hobi tertentu. Itu mah sangat dibolehkan asal pekerjaan wajib dia, tugas wajib dia beres gitu. Jadi kalau priority list, kalau misalnya anak aja belum beres atau rumah belum beres, ya dia jangan kerja dulu. Jangan mementingkan kerja di atas anak dan gitu. Ya, betul, betul. Karena banyak juga kan aku tahu di luar sana yang financialnya itu bergantung di dua orang tersebut kan. Jadi gak apa-apa menurut aku, tapi tugas utama sang istri itu harus tetap terjalani. Betul. Sama kayak suami juga boleh bantuin istri. Bukan berarti gak boleh kerja rumah tangga sama sekali. Bukan berarti kalau misalnya istri minta tolong buangin sampah atau istri minta tolong lapiin meja. Suami langsung, itu kan tugas Allah. Gak ya, gak kayak gitu. Ini nyepet-nyepet dulu ya sebelum nikahnya. Just to be clear. Just reminding. Next question. Suami rumah tangga, kenapa? Kayaknya ini mirip gak sih? Mirip. Suami rumah tangga. Gak setuju. Iya, kita kurang setuju sih. Sebenarnya sekarang banyak yang setuju ya. Kayak dibalik kan istri yang kerja, suami yang di rumah tangga, yang urusin anak dan lain-lain. Tapi kita kurang setuju ya tetap ya? Iya, kita kurang setuju tetap. Soalnya suami itu memiliki hormon-hormon dan istri juga punya hormon-hormonnya gak bisa diubah. Iya. Tetap kalau goal striving itu yang mencari kerja, semangat itu tetap ada di tubuh suami menurut gue ya. Jadi yang lebih memilih kasih sayang, yang memilih keibuan itu tetap istri. Iya, sifat keibuan pasti tetap ada di istri. Tapi kembali lagi, bukan berarti suami itu karena gak punya sisi keibuan jadi gak mau ngurus anak, juga enggak. Cewek karena bukan tugas utama untuk mencari kerja juga bukan berarti cewek lebih tidak capable untuk mencari uang. Benar, enggak juga enggak kayak gitu. Kayak orang di kantor ada kan bos-bos, cewek juga banyak gitu. Girl boss sekarang juga. Iya, yang girl boss juga bagus. Itu bukan menutup kemungkinan bahwa ya gimana juga cewek pasti lebih cuput dari cowok enggak. Tapi ya kembali lagi itu kita lebih menganut ke sistem tugas utamanya. Seorang suami harus yang bertanggung jawab mencari uang dan seorang istri yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Jadi kalau misalnya balik lagi suami rumah tangga itu kita gak setuju. Di alkitab juga emang ditulis karena istri yang bagian ini-ini, suami yang mencari uang dan lain-lain gitu. Kita mengacu pada itu guys. Next question. Kenapa kalian ngebet mau nikah? Kenapa ngebet banget nih? Kenapa nih? Apa ya? Soalnya kita udah tau kayak he's the one, she's the one. What are you waiting for? What are you waiting for? Karena gini, aku tuh very strict. Masalah pacaran ini. Jadi kita liburan kerdua lagi. Kita liburan ke luar negeri berdua itu sama. Dilarang, keras. Meanwhile, kita pengen banget hiburan berdua. Karena kalau hobi kita tuh travel. Tapi pasnya travelnya cuman sendiri kan gak lucu. Jadi kita selalu pengen travel berdua gitu. Jujur gue pentingan gak usah traveling daripada traveling sendiri sih. Betul. Kan jadi gak bisa traveling berdua. Jadi alasannya kenapa married? Pengen traveling berdua. Tapi kayak kita pengen hidup kita tuh lebih banyak di spend untuk berdua. Bareng. Karena honestly kita berdua menjalani aktivitas ya. Kalau misalnya aku gak ada Willy, aku pasti kayak if only ada Willy disini. Bener, bener bisa. Terus if something happen, langsung kasih taunya Willy. Bener. Meanwhile, kalau misalnya kita udah suami istri udah married, kan apa-apa kita lalui bersamanya tuh bener-bener bersama gitu. Dan kita pun sekarang hampir tiap hari pasti ketemu. Dari Senin sampai Sabtu gue pasti ke rumah Caca. Kecuali minggu, minggu itu biasa gereja terus. Me time. Iya, itu sih. Every little things yang terjadi gue pengen ada Caca disitu. Iya, kita kayak bener-bener pengen melalui selemuanya itu barengan gitu. Terus kita kayak udah ngebayangin nanti kalau udah nikah kita bisa sampai malam nonton. Gak usah nganter pulang terus berpisah. Kan ini. Kenapa ngebet? Berpisahnya bukan nganter pulangnya. Nganter pulangnya Willy mah males. Kalau misalnya kita lagi berantem, udah malam Caca harus pulang. Dia gak beres, harus di chat, harus di video call tuh gak enak banget. Apalagi belum lagi kalau misalnya harus di video call, udahnya gue telfon Caca gak diangkat karena Caca lagi marah gitu kan. Tapi itu jarang terjadi sih guys. Lebih enak kalau misalnya kita lagi ngobrol bareng. Gimanapun video call sama ngobrol bareng beda aja. Makanya aku tuh sebenarnya gak suka video. Makanya sebenarnya tuh aku gak suka video call tanya Willy deh. Aku, kita pernah berantem gara-gara kamu sering FaceTime aku. Iya. Nah, orang lagi LDR. Enggak sih akhirnya pas LDR mah kita FaceTime hampir 24 jam ya. 24-7 guys. 24-7. Oh, gawe. Dan. Soalnya kalau ngobrol langsung tuh banyak banget gesture yang bisa dilihat dari matanya, dari body gesturnya, dari. Wah banyak lah. Kalau dari chat tuh nadanya aja kita gak tau kayak gimana. Kalau lagi berantem bareng tuh terus ada yang pergi bisa nahan tangan. Eh jangan pergi. Ajaan haaah. Namanya dia. Tapi kalau FaceTime kan. Tet matiin. Tet matiin. Gitu lah. Next question. Anak boleh minum alkohol gak? Boleh sih aku alkohol. Tapi, tapi, tapi ya. Kita harus tau. Harus tau bener temen-temennya kayak gimana. Boleh sih menurut aku. Kayak kita aja gimana. Orang tua kita gak begitu melarang. Tapi karena mereka udah tau temen-temennya siapa aja dan kayak gimana. Tapi kalau gue anak minum alkohol dan dia di public space kayak clubbing gitu ya. Itu lebih takut. Apalagi cewek. Jujur gue rada berat sih. Tapi kalau kayak yaudah minum barang kita dulu aja. Maksudnya dia udah legal gitu. Dia minum barang kita dulu aja. Betul. Kata aku juga balik lagi ke temen-temennya menurut aku mah. Kalau misalnya temen-temennya kayak kita. Kita kan kalau minum gak pernah. Kita bahkan gak pernah minum di club. Kita lalu kan gak pernah. Aku pernah sekali. Tapi diajak saudara itu juga. Iya itu saudarangan. Maksudnya. Kalau misalnya minum di villa. Nginep villa itu aku gak apa-apa. Iya kita selalu minum tuh nyewa villa. Konteksnya tapi 18 tahun ke atas ya. Iya 18 tahun ke atas. Kalau under 18 jangan gak usah banyak macem. Kita nyewa villa dan minum. Udah gak ada macem-macem. Iya gak ada macem-macem. Kita gak suka minum. Soalnya gue jujur sebagai laki-laki. Kalau ingin minum di club. Barang caca. Gue aja gak bisa minum. Gue harus. Ngejagain. Ngejagain. Dan gue gak bisa nyetir. Gue tuh sangat. Tidak setuju drink and drive. Iya itu bener. Itu parah banget sih. Fatal. Kalau lu mau minum. Lu harus minum dengan. Bertanggung jawab. Ya lu diem di rumah. Minum. Ya udah gitu. Jangan. Betul. Jangan mencel kayak orang lain lah. Apalagi misalnya gue nyetirin caca. Anak orang. Ah gila sih. Betul. Betul setuju. Lu kalau mau minum. Pakai otak dulu lah. Ya makanya harus 18 tahun ke atas. Bener. Kalau di bawah 18 itu gak usah banyak gaya deh. Ya udah lah. Sebenarnya gaya. Belajar aja dulu. Gak keren. Minum tuh biasa aja dah. Iya cuman lucu. Lucu. Banyak kejadian lucu tuh dari. Lucu. Cerita dari minum kan. Next question. Iya. Anak boleh merokok gak? Gak. Aduh tapi gimana ya. Takut anaknya merokok. Makanya. Kita pun gak ada yang merokok. Kita gak ada yang merokok. Sangat tidak. Sangat tidak. Bahkan kalau ada yang merokok. Kita ngelit sendiri gak sih. Karena jadi bau. Sebadanan bau. Soalnya kalau pertanyaan. Dan baunya tuh susah ilang. Kalau pertanyaan tadi yang minum itu. Kayak kita minum tuh jarang banget gak sih. Setahun kita bisa dihitung jari. Lima pun belum tuh sampai. Cuman kayak buat have fun bareng temen. Jarang banget setahun ya. Lima belum belum tuh sampai. Tapi kalau merokok itu. Tiap hari sedot aja terus. Iya bener. Bisa ada yang udah kegilaan mes. Satu pak dua pak per hari. Tapi mungkin juga anak kita jadi alkoholik. Amit amit amit. Amit amit amit. Makanya kita bolehin. Tapi jangan sampai addicted gitu. Iya. Karena kita sebenarnya gak addicted. Apapun yang addicted. Gak bener. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Makan buah berlebihan juga tidak baik. Gula aja banyak. Makan sayur berlebihan juga gak baik. Nanti mencer tiap hari. Jadi semua yang berlebihan itu tidak baik. Dan addicted. Iya. Ngerokok tapi janganlah. Ngerokok iya. Aduh jangan. Janganlah. Biarin guys gimana biar membuat anak tidak merokok. Buat kalian yang merokok out there. Kalau bisa stop. Stop guys. Kalau bisa stop. Merokok itu tidak baik. Next question. Butuh berapa lama untuk me time? Jadi ya. Kalau di antara kita berdua. Yang paling banyak butuh me time itu gue. Me, 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 myself and I. So I need a me time. Jadi ya mungkin. Tapi kan gini ya. Yang seharian di rumah kan aku. Aku juga kan kerja kantor di rumah. Kamu nanti kerja kantor di sini. Di kantor. Di kantor kan. Di studio. Jadi ya I have my own house myself. So it's. Seharusnya it should be enough. Seharusnya ya. Tapi menurut aku. Kalau misalnya aku minta me time ke Willy. Willy gak akan. Enggak juga sih. Iya. Gak apa-apa sih. Asal aku tau. Aku tau diri. Misalnya aku gak mungkin minta me time. Dari Senin sampai Jumat. Cuma mau sama Willy. Gak usah nikah itu mah guys. Satu minggu itu mah. Something wrong ya. Gak usah pacaran. Something wrong. Ya. Sebenarnya. Aku tuh. Me time. Ada kamu juga gak apa-apa. Asal aku gak digaku. Tapi kita sibuk masing-masing. Me time aku tuh cuma nonton. Sambil nyemil. Udah cuy. Itu doang. Nonton sambil makan keripi kaca. Udah. Kalau me time gue. Antara nonton. Kalau gak main ML sih. Itu doang. Sama. Me time bareng-bareng. Di ruangan yang sama juga. Aku sih sebenarnya no problem. Iya gak apa-apa sih. Sekian. Kira-nya dari kita. Kalau misalnya masih ada pertanyaan. Boleh leave the comment. Nanti kita bikin part 2. Atau episode 2. Dan episode selanjutnya. Pertanyaan yang mantep-mantep. Kalian like. Biar muncul di atas. Nanti kita bakal jawab. But that way mau menekankan lagi ini semua. In our opinion. Jadi kalau misalnya tidak ada yang setuju. Gak apa-apa. Kita gak ngejudge kalian kok. Pokoknya ini berdasarkan opinion kita. Berdasarkan value kita. Dan jangan di cut-cut sembarangan. Dibikin jelek. Iya. Jangan digoreng-goreng-goreng. Jangan digoreng-goreng ya. Thank you semua yang sudah nonton. Jangan like. Subscribe. Kauen. Apa lagi? Share. Goodbye. Bye. Bye.